Intro Legenda Pendekar Naga Episode 8 Lembah 100 Pedang Peranan Fan Xiochen setelah meninggalkan penginapan bisa dibilang tidak menghadapi masalah berarti. Selain beberapa binatang buas atau orang yang mencoba berampok mereka, keduanya melanjutkan perjalanan sampai tiba di Lembah 100 Pedang. Chen Er, tempat iklan yang akan menjadi rumah baru. Fang An menunjuk Lembah 100 Pedang yang terlihat dari kejauhan. Xiochen tersenyum lebar. Pemandangan di depannya membawa begitu banyak nangan. Kehidupan kali ini, aku tidak akan biarkan Lembah 100 Pedang binasa lagi. Xiochen bertekad datang. Sambil mengepalkan tangan dengan keras. Biarpun disebut Lembah 100 Pedang, tetapi sebenarnya sekte tersebut memiliki ukuran yang setara dengan sebuah kota besar. Perbedaannya, kota ini dibangun di daratan rendah yang dulunya merupakan sebuah lembah besar. Seirim perkembangan Lembah 100 Pedang selama ratusan tahun, bangunan mereka pun terus melebar sampai akhirnya membentuk sebuah kota. Senior Fang! Ah, Junior Fang! Ketika Fang An dan Xiochen berjalan mendekati pintu masuk Lembah 100 Pedang, belasan perempuan berpakaian seragam dengan Fang An menjadi antusias, melihat kedatangan Fang An. Xiochen bisa melihat sebuah Fang An yang berdiri di sampingnya bergetar, sejenak melihat perempuan itu berlari ke arah keduanya. Senior Fang, mengapa kau selalu memakai topeng? Biarkan aku melihat wajahmu. Senior Fang, pastinya kau kelelahan. Aku memiliki sebotol air yang diambil dari air penjurun bunga salju. Minumlah. Saudara Fang, apakah kau terluka dalam misi? Aku memiliki obat oles yang baik untuk luka luar. Setiap perempuan berusaha menarik perhatian Fang An dan memberikannya sesuatu. Xiochen mundur beberapa langkah karena takut terinjak oleh para perempuan ini. Xiochen hanya tersenyum canggung, melihat Fang An kerepotan menghadapi gadis-gadis tersebut. Fang An yang dikenal sebagai pendekar berwajah Giyo memang disebabkan karena memiliki wajah yang begitu tampen. Keindahan para Fang An dikatakan mampu membuat jantung gadis manapun berdebar kencang saat melihatnya. Fang An sejak kecil mendapat perlakuan istimewa dari para murid gadis. Bahkan, para tetua wanita di lembah seratus pedang pun berusaha memanjakannya. Hal ini membuat Fang An dibenci oleh banyak murid pria. Ditambah lagi, Fang An begitu berbakat dalam beladiri. Xiochen mengetahui alasan Fang An mengalami luka serius dari latih tanding beberapa tahun lalu. Yang menyebabkan kondisinya sekarang juga karena masalah perempuan dengan saudara seperguruannya. Masalahnya, Fang An tidak pernah tertarik dengan hubungan antara pria dan wanita. Lebih tepatnya, karena perlakuan yang diterima Fang An sejak kecil oleh para gadis-gadis di sekelilingnya membuat Fang An sedikit takut dengan perempuan yang akhirnya menyebabkan Fang An selalu menggerakkan topeng. Tidak banyak orang luar lembah seratus pedang yang pernah melihat wajah Fang An. Tetapi, mereka mendengar kabar dia memang memiliki paras yang mempesona. Berkat wajahnya itulah, semua gadis-gadis yang belum menikah di lembah seratus pedang menolak menganggap Fang An sebagai tertua. Meskipun Fang An menyandang posisi tertua pedang sejak tiga tahun yang lalu. Menurut para gadis tersebut, memanggil Fang An sebagai tertua artinya memupuskan harapan untuk menjadi pasangan hidup Fang An. Xiaocin tertawa kecil ketika mengingat kehidupan sebelumnya, setiap kali Fang An berulang tahun, maka akan ada gunungan hadiah yang dikirim ke tempat mereka berdiam. Saudari-saudari sekalian, maaf, tetapi aku sedang-sedang bisa berbincang dengan kalian. Fang An perlahan-lahan melangkah mundur, kemudian memegang kepada Xiaocin. Ketika Fang An melakukan itu, barulah para perempuan tersebut menyadari kehadiran Xiaocin. Bocah kecil yang tidak mereka kendulungnya. Xiaocin bisa merasakan tertapan dingin dari semua perempuan tersebut, beberapa bahkan mengeluarkan hawa pembunuh. Xiaocin mengingat pertama kali dirinya datang ke lembah seratus pedang. Dia juga mendapatkan perlakuan yang sama, namun saat itu dia tidak mengerti apa yang terjadi, sehingga dirinya hanya bisa menangis. Xiaocin cepat-cepat memperkenalkan dirinya. Murid buruk Fang, Xiaocin memberi hormat kepada saudari semua. Ketika mendengar Xiaocin memperkenalkan dirinya sebagai murid, sikap semua gadis tersebut segera berubah. Oh, Junior Fang akhirnya memiliki murid. Aih, manis sekali. Siapa namamu tadi? Chen'er bukan? Chen'er, kau bisa memanggilku bibi. Guru Ling, aku adalah seorang yang dekat dengan gurumu. Seorang gadis memberikan Xiaocin sebuah salpu tangan. Apa maksudmu saudara Ling? Salah satu gadis memotong perkataan gadis bermarga Ling. Xiaocin menggaru kepalanya. Dalam sesaat, perhatian para gadis itu terarah pada dirinya. Semua gadis ini memiliki pemikiran yang sama. Xiaocin adalah sebuah kesempatan emas untuk mendekati Fang'an. Para gadis ini berusaha membanjakan Xiaocin. Tetapi, sebelum mereka bisa bertindak terlalu jauh, Fang'an menarik Xiaocin dan membawanya ke dalam sekte. Situasi seperti ini yang membuat Fang'an lebih suka berada di luar sekte melakukan misi. Chen'er, kau tidak apa-apa bukan? Ketika keduanya sudah mencapai tempat yang cukup tenang, Fang'an segera memiksa kondisi Xiaocin. Hau akhir Xiaocin akan mengalami trauma yang sama dengan dirinya. Murid baik-baik saja guru. Mereka semua baik. Xiaocin tersenyum lebar. Fang'an membuka mulutnya. Tetapi, tidak berkata apa-apa. Dia kemudian mengajak Xiaocin menujuu sebuah fakilion yang berada tidak jauh dari gerbang masuk. Sepanjang perjalanan, ada lebih banyak gadis yang berusaha mendekati Fang'an. Tetapi, melihat Fang'an terburu-buru membuat mereka segan mendekatinya. Tidak sedikit juga pemuda dibawa yang memberi hormat dan memanggil Fang'an sebagai tuturullah. Tempat ini bernama fakilion pedang muda. Tempat semua anggot sekte mengambil misi serta melakukan berbagai kegiatan administrasi. Fang'an menjelaskan. Xiaocin tentu sudah mengetahuinya. Dia pernah bekerja sebagai bagian administrasi selama beberapa tahun pada kehidupan sebelumnya karena tidak ingin melatih bela diri. Fang'an mengatakan dia ingin mendaftarkan Xiaocin sebagai muridnya serta membuat tanda pengenal untuk Xiaocin. Fafiliun pedang muda memang menjadi salah satu tempat yang selalu rame pengunjung di lembah seratus pedang. Fang'an dan Xiaocin cukup menarik perhatian banyak orang ketika memasuki tempat tersebut. Semua perhatian itu wajar mengingat Fang'an merupakan tetua pedang termuda dalam sejarah. Menduduki posisi tersebut pada usia 19 tahun. Disebabkan seringkali menjalankan misi di luar sekte setelah menjadi tetua pedang. Cukup jarang seseorang bisa melihat Fang'an. Fang'an membawa Xiaocin menuju salah satu meja administrasi yang sedang kosong. Xiaocin tidak menduga akan melihat wajah yang tidak asing baginya. Seorang gadis yang terlihat seumura dengan Fang'an sedang sibuk menulis di meja tersebut. Ketika menyadari kedatangan Fang'an, dirinya segera tersenyum hangat dan menyambut keduanya. Tetua Fang, Anda telah kembali. Dan sepertinya Anda tidak sendirian. Siapa adik kecil ini? Gadis itu membanding Xiaocin penuh kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.